KEMBALI MEMANAH Menyelisih klaim China atas laut Natuna Kompas.com Hubungan Indonesia-China kembali memanah setelah kapal penangkap ikan dan kosgar China melanggar wilayah teritori Indonesia di Laut Natuna Menteri Luar Negeri China mengklaim bahwa negaranya tetap konsisten terhadap posisi ZEE sesuai dengan hukum internasional yang ditetapkan pada Konvensi PBB Sementara menurut Nomar Sudi mengatakan bahwa kapal-kapal China jelas melanggar batas wilayah Indonesia di perairan Natuna Saling klaim atas laut Natuna tersebut sebenarnya telah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu Harian Kompas tanggal 16 Desember 1974 memberitakan, nama laut Natuna telah digunakan sejak tahun 1974 Saat itu, Pengkowilhani Sumatera, Kalimantan Barat mengganti nama Laut Cina Selatan sebelah timur Sumatera dan sebelah barat Kalimantan menjadi Laut Natuna Penggantian nama itu disampaikan oleh Brikjen Amir Yudowinarnopang dan 4 Striwijaya kepada pemerintah pusat untuk memperoleh persetujuan Menurutnya, nama Laut Cina Selatan sudah tidak selesai dengan situasi saat itu Artikel ini telah tayang di kompas.com dengan judul Menyelisih klaim China atas Laut Natuna Sumber Kompas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!